Sempat dikabarkan hilang dan diduga diculik sejak Sabtu 24 Juli 2022. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun 10 bulan di Kota Jambi ditemukan meninggal dunia tenggelam di Septi Tank. Keila Septa Saputri, anak berusia 3 tahun 10 bulan di Kelorahan Rawasari, kawasan kuburan Cina Kota Jambi, sempat dikabarkan menghilang pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Bocah perempuan yang akrab di Sapa Kekei tersebut merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela, warga RT 28 Kelorahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joko, Kota Jambi. Kekei dikabarkan hilang saat sedang bermain dengan bocah-bocah laki-laki seusianya tak jauh dari rumahnya. Pihak keluarga sempat menduga Kekei menjadi korban penculikan, berbagai upaya pencarian telah dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan juga tetangga. Namun setelah dilakukan pencarian, kabar terbaru pada Senin sore, informasi yang berhasil didapat Jek TV, anak perempuan berusia 3 tahun itu dikabarkan meninggal dunia karena tenggelam di Septi Tank di belakang rumahnya. Pihak keluarga dan tetangga langsung mengevakuasi jasad Kekei pada Senin sore. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.